Mantan Kepala Desa Melis Kecamatan Gandusari Jailani dan mantan perangkat Desa Melis Komarudin ditangkap oleh Kejari Trenggalek. Dari hasil penyelidikan hingga penyidikan, ditemukan bukti kuat bahwa kedua tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan gedung pertemuan desa pada rentang waktu 2015-2028. Gedung pertemuan yang dibangun secara bertahap melalui anggaran dana desa tersebut telah menelan dana Rp579 juta, namun hingga kini proses pembangunan masih belum tuntas dan belum difungsikan. Dugaan korupsi tersebut dikuatkan dengan hasil audit yang dilakukan Inspektorat Trenggalek. Dari hasil audit itu diketahui nilai bangunan yang telah terpasang sebesar Rp423 juta, sedangkan anggaran sisanya Rp156 juta tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kedua tersangka ini memiliki peran aktif yaitu tersangka TN memanipulasi dokumen pendukung laporan pertanggungjawaban atas perintah dari DI. Sehingga dari kegiatan manipulatif itu ada kerugian negara yang telah diaudit oleh Inspektorat sebesar Rp156 juta. Dan telah diaudit pula berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan dari ITS senilai bangunan terpasang senilai Rp156 juta. Sehingga sinkron antara penghitungan Inspektorat dengan penghitungan fisik di lapangan. Saat ini kedua tersangka telah ditahan di rutan kelas 2B Trenggalek. Mereka diancam dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara serta denda maksimal 1 miliar.